Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, B. Imaging ini. Saya berada di jalan antara Nangapinuk menuju Sintang, atau kebalikannya dari Sintang menuju ke Nangapinuk. Dan di sekitaran jalan ini nanti kita akan menemui salah satu perkampungan transfigasi. Jadi nanti kita akan menuju ke sana, kita lihat seperti apa suasana kabupaten transfigasi yang ada di Kabupaten Melawi. Oke, kita mau masuk menuju ke lokasi transfigasi ini. Jadi jalannya semacam ini. Oh mas, numpang tanya masuk ke dalam ada transfigasi. Masih berapa lama kira-kira? guests oran. Dua kilometer-an, Türk境. Dua kilometer-an dari sini. Jalannya kayak gini semua ya? Transfigasi apa, per, sahit ya? Habis tanjakan udah bagus semua. Oh udah bagus semua, habis tanjakan. Transfigasi perkah di sini ini? Yang nanam-nanam sahit gitu bukan? Kurang tahu? Kurang tahu juga sih, Mas. Kamu dari mana asalnya? Aku dari depan sini. Dari situ? Kayaknya orang daerah Anu, Sumatera bukan? iya iya oh batak ya iya oke jalan dulu ya nyati Buk numpang tanya ini udah masuk transmigasi apa namanya transmigasi ya Laman Bukit transfer atau trans umum sini Bu Oh bersawet Iya pantesan bagus saya coba masuk jalan Buk numpang tanya ini udah masuk jalan dulu ya Nyatasi kami agak burung jadi ya burung Sampai jumpa di video selanjutnya Bisa bantu ya kan itu apa sisa-sisa ngecat di dalam ruangan di samping di depan itu kan masih ada dikit-dikit ya Pak kok sayang benar dibuang daripada kalau ada catnya sekalian saya bantu ibunya asli trend dulunya di dari daerah mana ibu Boyolali Oh dari Boyolali Bapak-bapak Boyolali di sini tahun berapa bu 96 96 Oh sebagai trans apa sawit atau umum itu trans umum dong itu sawit itu kalau sawit itu apa transfer biasanya transfer sawit atau gimana waktu itu umur berapa Sampai di sini masih kecil Oh masih umur 6 tahun balik yang cukup belum belum lulus Ingat di daerah Boyolalinya dimana dulu itu musuh bapaknya Oh musuh terus kan karena ini apa Simbang Kesepul kan jadinya itu Bapak sekarang kesana ke Jawa hmm jadi tinggal anaknya yang di sini aku sama ade mulut bu teman dan telahnya gitu ya kalau ini pun ini juga nih mana ini lurus terusnya ya itu kan maksudnya ya itu jalan utamanya gitu ya ya tapi masih ada kampung kita masih di jalur utama ini di jalur apa namanya poros nah sebelah kanan kita ada gereja di jalur berapa nih jalur 03 Bapak daya daya apa Pak daya-daya keninggal 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 sama dengan batu nantai Oh sama dengan batu nantai ya Oh kalau ngomong apa bahasanya sama kayak inilah omong iya sama-sama bahasa hampir sama dengan bahasa dengan bahasa Indonesia hampir sama jadi hari-hari enak ya kalau kita ngomong gitu enggak perlu lagi belajar ya ngomongnya pakai bahasa Indonesia dengan Pak siapa Pak Pak Leggi jadi seperti ini ya kampungnya ya Oke makasih Pak ya saya lanjut jalan oh demam oh boleh mempertanya ya sambil apa dari kami iya Oh jadi kalau demam biasa ada tukang pijitnya hehehe ini memang ya ya dari Pak Man dari mana asalnya asal-usul dari Jawa Barat Garut Garut Oh serius dari Jawa Barat ke Kalimantan Barat tahun 1985 terus ah tempat tinggal bonet teran pusat kajang bayah betung bonet bonet ada dua bonet asal tapi ini tahun 96 Oh yang Bapak disana pada ini dengan pade bonet Oh jadi bonet itu nama trans juga terancar di karet ini wilayah sawit Oh kalau yang sini transfer sawit ya Taman Bukit karena ada Bukitnya iya kalau daerah sananya bisa apa Pak di mana namanya enggak Bapak itu asalnya desa apa tuh Pak Ahmad Pak Ahmad Jawa Barat Garut bisa apa desanya Kecamatan Cibalong Kecamatan Cibalong ala Kecamatan Garut Kabupaten Garut ya Wow udah sering pulang Jawa ke sana sudah satu bulan satu bulan Oh jadi di tempat Mamang ini disana transmigasi per kedah ya per karet kalau yang disini per apa namanya per sawit ini masih ya dari mana Mas di mana di Laman Bukitnya bukan dulunya di Jawa Tengahnya dimana di Solo 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 Seragen Oh Seragen daerah Seragen di Sopo ke pernah ingat di Sopo Sumberlawang Sumberlawang Kecamatan Kecamatan Seragen pernah wangsul sering dua kali dua kali berarti udah nyaman disini nggak balik-balik bukan nyaman udah ada ongkosnya udah ada ongkosnya lagi kalau Pak Ahmad simpel aja bukan karena ongkosnya tapi taris inilah iya iya cuma apa di Jawa yang udah di luar Pak oke malangkali kalau minat ada ongkosnya disini lumayan Pak Ahmad ini dapat uang rokok oke Pak Ahmad makasih ya saya jalan lagi ini di samping kantor desa sebelahnya ada Poskes Des ada nama Bidan Ayu nah di belakangnya kita akan menemui sekolah SD oh SMP ini SMP atau SD ini oh SMP ini jadi lagi istirahat ya ini sekolahan SMPnya SMP 14 olahraga ya yang ini SMP terus yang sebelah sini SD oh saya pikir ini masih SMP semua enggak ini SD nya masih satu atap gitu ya jadi berbagi mungkin istilahnya kan ibu ngajar disini juga iya saya SD nya oh ibu SD nya oke ini kita mau coba menyelusuri jalanan gang atau simpang atau jalur lah disini ini disebutnya jalur mbak ini masuk jalur berapa? jalur 2 jalur 2 kemana? ini ya mau ke apa namanya? lihat-lihat warga Transmigran maksudnya ke perkampungannya gitu ini masih jauh kayaknya jalannya masih sana jalur 2 masih satu kilohan gitu? enggak kalau keluar mana ke SMP? oh ada ASPAL gitu ya ini kedua itu lulus nanti ke sana ikutkan dulunya bu? enggak bapak oh PNS dari mana asalnya? kami dari oh Pengkadan Melayu ya? enggak orang Jawa orang Jawa kalau Jawanya dulunya dari mana? jawa Jawa Cilacap oh Jawa Tengah Cilacap nasinya masak nasi oh boyah kita Indona ampusa sini ampusa dengarkan aku Indona pulak dah ije pulak aku dari Indramayu Indramayu jadi disini udah gabung ya ini NTB oh yang ibunya NTB? ada Sunda ada Melayu Melayu Gaya Gaya Bapak namanya siapa? NTT NGC ya? Pak? dari mana asalnya dulu Pak? NTB NTB Dairah mana Pak dulu di NTB Pak? Lombok Timur ya Lombok Timur? berarti sama dengan Mas Andi itu ya? iya desainya apa? awalnya sih satu kecamatan setelah masuk ke Kalimantan Barat ini sudah berjahan gitu di tempat kita itu sudah kecamatan sekarang di tahun 96 juga ya waktu berangkat disini kalau daerah kecamatannya kecamatan apa tadi? kalau tempat kalau setahun itu kecamatannya di Ringgabaya kalau bapak? bapak yang tempat saya itu di desa-saya itu Sera kalau bapaknya? kalau kami Indramayu desanya? desanya tadi? desanya desanya Indramayu daerah desa obok? daerah Langut kecamatan Loh Bener Loh Bener abubatan Indramayu Loh Bener Loh Bener Loh Bener Celeng itu ya Celeng dijulukannya kan Celeng oh Celeng Celeng itu maksudnya? ya sebenarnya kecamatan cuma julukan oh julukannya jaleng-jaleng padahal malah bener itulah iya alhamdulillah ya disini ya sekarang udah mulai berkembang udah udah menyatulah udah menyatu juga terus akses jalannya juga udah enak pak kita dari jalan utama juga gak jauh kan paling berapa 2 kilo mungkin ya kurang lebih terdekat lah terdekat jadi ini jalurnya ada misalkan disana ada jalan utama gitu ya jalan utama nanti terus ada simpang nyabang gitu ya nyabang gitu yang sebelah sini tapi jalannya susah tadi ya jalan utama terang juga iya kemarin saya udah sampai sana kalau ada SMP pembangsin tuh ada jalur beton itu ya ini oh temennya gimana tadi Bapak Hasbi Bapak Hasbi kalau Bapak kalau saya Pak Sodikin Pak Sodikin masing-masing udah sering balik misalkan Bapak ke NTB atau Indramayu gitu ya udah udah sering jadi kalau Indramayu dulu pemberangkatannya dari mana Pak? dari Jakarta? Jakarta oh dari Jakarta langsung turun ke? Pontianak Pontianak berarti pakai kapal gitu ya kesininya pakai bis pakai bis kalau Bapak dari sana pakai apa? pakai kalau dulunya sih termasuk dikatakan dalam jangka pakai kapal ya? 4 tahun itu di sini tuh masih pakai pesawat di bawah oh berarti Bapak berangkatnya ke sini pakai pesawat dulu? makasih banyak matur tampi asih iseng-iseng masnya asli orang sini? saya asalnya dari mana dulu? Lombok saya oh Lombok Lomboknya di mana mas? saya Lombok di sini ikut transmigasi tahun berapa dulu? 96 96 dari Jawa Barat Jawa Barat berarti dia Sunda kemudian Jawa Timur Jawa Timur ada kemudian Jawa Tengah ada Duka terus Lombok Lombok terus DKI DKI ini ada yang dari Sumatera oh berarti mungkin kota yang ada di DKI diisi orang Sumatera gitu mungkin ya? tapi dia memang KTP-nya DKI selama tinggal di DKI selama tinggal DKI tapi rata-rata orang Batak sana iya tapi enggak banyak enggak banyak dan masih bertahan? iya sama pribumi pribumi jadi menyatu jadinya disini ya kalau yang enggak salah yang di sebelah ujung sana banyak kan pribumi ya? iya yang orang daya-daya di sebelah sana ya? kalau ini maju di depan sekarang udah nyampur sih sekarang udah nyampur gitu? nyampur itu dengan apa namanya ada perkawinan ada perkawinan makanya apa namanya akulturasi budaya lah sekarang itu ya bahasanya kadang ada kalau dulu kita baru datang tetap datang sekarang itu udah enggak ada lagi jarang terdengar lah betul orang lama mukit ya orang lama mukit iya KTP-nya lama mukit ya lama mukit dan kita kalau misalkan masing-masing dari warga misalkan punya keyakinan jenengan Islam misalnya Kristen nanti kalau pas waktu kelebaran atau waktu Natalan saling berkunjung gitu saling berkunjung gitu ya saya apa namanya Muslim Pasidul Fitri dikunjungi iya saudara-saudara saya berkunjung sebaliknya ya Natalan juga keluar ke mana-mana keluar ke keluarga ke keluarga ke teman-teman gitu lah istilahnya kalau Natalan Natalan juga berkunjung iya jadi udah akrab iya kayak menjadi satu keluarga gitu budaya merubah kita pendidikan juga merubah kita dari apa namanya yang dibilang pendekatan budaya yang berbeda itu kadang seiring waktu berjalan itu jadi berakulturisasi dia apa namanya bercampur menyatu iya jadi ini kita udah sampai di transmigasi apa tadi bukit apa Laman Bukit lokasinya ini berada di desa apa mas ya desa Laman Bukit kecamatan Belimbing kabupaten Melawi Kalimantan Barat ini saya bertemu dengan salah satu warga transmiggan asal Lombok Lombok Timur ya mas ya jadi suasanya semacam ini ini termasuk transmigasi di tahun 1996 sebagai transpir sawit jadi warga jadi warga-warga sekitar sini apa yang ikut transmigasi itu sebagian besar mendapatkan lahan 2 hektare disitu sudah tersedia atau sudah ditanam sawit pohon sawit jadi itu saja mungkin yang bisa saya lihatkan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat mudah-mudahan bisa menjadi tombok kangen buat kalian yang ditinggalkan entah disana dari jawanya atau dari mana NTP ada biasanya dari Bali juga NTT gitu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh